hai 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 cara kalau rumah ini juga dari apa saya kontra di sini ya ambil tapi hasil di sini ya apa yang camu-camu itu orang lain saya pernah pergi dari kau macam-macam Indonesia yang diproduksi oleh orang-orang Panjar Kalimantan berarti bahan bakunya memang dari Mesir ya Pak ya berapa Pak segitu Pak macam-macam berkandung ukuran mili kalau dari kaukai kalau tertanggung termurah berapa kita mulai 25.000 yang isi 33 sampai berapa Pak termahal 25.000 kalian termahal ya paling mahal ukuran 10,5 mili itu di harga 75.000 apa keunggulan nyata sebagai kaukai itu semakin dipakai semakin hilang dan dia tidak bisa menjamur dan seperti yang lain-lainnya itu menjamur ya agar tidak bisa anti menjamur itu menjamur bahannya itu mudah menyerap minyak jadi kalau kita kasih minyak dia semakin hilang semakin bagus semakin tua dipakai semakin menghilang bagian apa berbuahnya apa namanya 40 tahun sekali itu yang bikin selain tas B apa aja Pak ini dari tas B ini macam-macam dari Kerajaan Kaoka ini ada kalungnya ada cincinnya terbuat dari Kaoka cincin juga ya cincin ada pipa rokoknya juga berapa kalau cincin termurah 5.000 termahalnya berapa 5.000 kalau termahalnya ada mata-matanya dia pernah penikmatannya itu sampai Rp10.000.000 jadi kerajaannya dia dari Kaoka ini balik oh ini yang ini rokok harganya berapa Pak kalau rokok? kalau bipa rokok Rp10.000.000 Rp10.000.000 kalau kalung Pak? kalau kalung ada yang full di harga Rp20.000.000 kalau yang tidak full di angka Rp7.000.000-Rp8.000.000 terus tas B itu tidak harus dia pula ada yang... kayak gitu ya Pak? sudut seperti gula merah kalau orang Banjar bilang gula abang tapi tetep Kakao ya Pak? tetep Kakao, bukan Kakao, Kakao. Kakao ya Pak? orang Banjar bilang buka hak adeket kalau memang tidak terlalu banyak atau tidak di sini di sini di sini Terima kasih.